Halo semuanya balik lagi bareng gue disini Andri dan oke hari ini gue lanjut lagi di kota rotlinya di kota Los Jawa dan hari ini gua mau belajar ngedrift karena udah lama juga skill drifting gua enggak diuji disini jadi pada intinya gua mau ngasih skill drifting gua buat bekal nanti gua balapannya yang kasih ini gua balapan bakalan balapan sama siapa yang gue belum tahu dan dibelakang yang ini kalau kalian lihat ada s-14 ada Nissan Sylvia s-14 apa nih Koki ya Koki atau Zenki coy Koki nih nih perbedaannya Koki sama Zenki tuh lampu depannya tampilan depannya kalau kalau yang Zenki itu bulat kalau yang kau itu ngotak kayak gini nih guys jadi sebenernya eh apa namanya tuh eh S-14 ini tuh sebenarnya mobil yang kemarin gua pakai ya ya saya beri yang warna merah itu yang gua ajak jadi apa namanya buat kerja smugler itu yang kemarin itu ya Nah jadi sekarang mobilnya udah gua gua banget jadi Nissan Sylvia s-14 cnvc lagi gua maksudnya Koki ya Astagfirullah perbedaannya tuh apa ya gua agak ini agak bingung sama Zen membedakan Zenki sama Koki itu gua suka S-14 Koki itu gara-gara ke depannya nih guys jadi dia itu lampunya kayak sipit gitu jadi sipit terus eh grill depannya ini dia kayak senyum gitu jadi gua suka gitu kalau di S-15 kan ininya agak ketutup sama mumbulet dan lampunya juga kayak agak dipermanis gitu loh dikasih lengkungan-lengkungan gitu dan di sini gua ganti ganti warna mobilnya kemarin kan warna merah ya kan warna saber sekarang gua mau jadi Sylvia dan gua ganti warnanya jadi warna putih untuk velgnya ini eh ini gua ganti juga ya ini velg ini kenapa Jakob gua maju-maju sendiri aja jadi ini velgnya itu gua ganti ke velg import ya kalau original GTA sanya tapi ini gua enggak tahu ya realnya nih nama velgnya itu apa sih karena gua enggak tahu aku tentang velg sih nih kalau enggak salah si te-te-te 37 mesin dengan sanda-sandar-sandar masih ya te-te 37 nah jadi disini bagian belakangnya nih ya silsia nih 200 SX tuh ada tulisannya di sini nih cuma enggak kelihatan karena efek cahaya di sini ada spoiler juga ada spoilernya ini eh permanen ya enggak jadi enggak apa namanya enggak biasanya tuh nggak muncul atau apa gitu jadi tetap aja kayak gini gitu nah cuman gua enggak tahu nih gua bakalan bisa ngedrift pakai S14 atau enggak soalnya S14 ini tuh dia ini gas cepert nih kalau kalian lihat di chapter nih ya tuh jadi eh kalau buat ngedrift kayaknya ini agak nabrak-nabrak sitik lah apa sih namanya bahasanya gasruk lah gasruk anjir gasruk gitu jadi kayaknya kalau buat ngedrift ini agak gasruk guys mobilnya ya keren gini selain LGDR sama S15 gue juga suka S14 guys karena bagian depannya nih gua demen banget ya 14 koki ya gila sih gua suka banget tuh ada biaya smith gua yaitu mod forrester x150 deh kalau nggak salah ya okelah langsung aja gua ini eh salah langsung aja gua latihan ngedrift di Big Air karena itu adalah tempat andalan para drifter GTA SA ya Hai gila sih ini keren banget weh asli ya gitu atau tulisan 200 SX nya SX nanti salah kapal bagi kalian kira gua ngomong apa nanti Aduh salah taipo mulu gua nulisnya tolong ya mati ampun nah jadi ini ya seperti gua bilang tadi ini modnya tuh replace apa namanya saber ya Jadi kalau suaranya agak aneh ya kayak gitulah ya agak aneh kayak mobil 70-an ya mau maaf karena ini kan saya bergembang tapi udah mohonnya udah gua ganti sih jadi ya lebih enak aja gitu ya langsung aja daripada di sini karena ada mod forrester itu bikin fps ngedrop anjir oke Big Air nya itu nggak jauh dari forrester sepertinya yang menarik gua tuh kan dokter baru aja gua bilang enggak sukses enggak sukses enggak sukses dan handlingnya agak keras lagi guys apalagi ini suspensinya olengnya agak oleng gimana gitu jadi eh apa ya keras-keras gimana gitu jadi kalau ngedrift nya nasi tuas ya nah berkocak-kocak kanan jelas nggak apa-apa nggak apa-apa oke kita naik aja ya langsung ke Bunger baru aja diomong gitu kan pasti ini coy apa namanya center ambil gitu jadi kalau ngedrift dia langsung ini langsung ngapas gak seru lah ya bahasa ini ya bahasa mah ya apa sih gua umumnya anjir lah di situ lah ya apalagi ini sepertinya lagi gigi banget ya gua mau masang mod S13 ya cuman gua lebih suka S14 guys Oh iya nih buat kalian yang nggak tahunnya nih kita review-review singkat aja dulu lah ya sebelum kita apa namanya tuh latihan drifting jadi gua apa namanya tuh review-review singkat ini dulu nih mod S14 nya ya Oke jadi untuk mesinnya nih mesin di detail mesinnya seperti ini ya guys ya ide Aduh setnya mengganggu coy gue gilirin dulu ya Nah jadi ini tuh sebenarnya kayak tempelan gitu guys enggak sih ini kayak apa ya detail banget sih guys aku ini sayang nggak bisa freecamp kalau bisa ada freecamp di Androidnya wajib lagi nih mesinnya nih ya gila gila detail parah gitu kan itu deh mungkin nanti modnya gua share juga ya nanti gua share kapan ya gua kalau saya mati agak males guys mending gua roleplay pokoknya kalian stay tune aja kalau yang mau modnya kalian bisa cek aja ke channelnya nge-nge atau enggak kalau kalian mau nungguin gua share modnya ya agak lama ya karena gua nggak mod kalau review mod ya pokoknya kalian tungguin aja oke dah segitu doang sih pokoknya detail marah sini terus bagasinya kosong lompong nggak ada apa-apa ya nyatnya gua mau pasang naf cuman duit gua kurang nggak apa-apa ya nanti aja next sama kalang aja guys kita ngedrift di Big Air Oh ya ini by the way eh tir kanannya jadi harus CS sedikit maklum lah ya karena tir kanan gitu kalau kiri-kiri kan nggak usah ini nggak usah apa namanya enggak usah CS Google modnya gua mau nyoba coba pas burn out bukan burnet kayak bikin donat gitu loh enggak tahu nih bakalan berhasil atau enggak cuma dia kaku-kaku-kaku-kaku-kaku-kaku-kaku-kaku saya belum nge-drift di Big Air gua mau belajar di mobil dulu karena gua dalamnya juga nggak bisa ah adalah susah guys mobilnya berat oke langsung aja oke 3 2 1 tanpa maksimal cuman S-14 gua ngandelin lindung di men-drift ya oke 1 2 3 mau belajar nggak miss eh mulut eh mulut eh mulut enggak kipungan ini gua maaf nih kipungan ini gua maaf tuh karena dia kayak gini oke lah ya untuk tikungan terakhirnya gua agak males soalnya kita di kalian lihat ya itu kayak melintir gitu loh astagfirullah nyapaan juga kalau terhenti ya udah tenaga aja nggak usah oke kita mulai ya 122 kau betar ini aja udah kamera jauh satu dua dan let's go semoga jenom oke lah nice lah ya lumayan tuh gila gila langsung mulut dong gila gila nggak subscribe kan oke lah nice lah ya lumayan untuk putaran ke ke-2-2 astagfirullah nyem dulu as oke kita lagi 1 2 3 karena gua harus nangkutin lagi belokan yang terakhir kan itu karena gua berjalan tuh gagal mulu lalu- ke host kilo PF5 aduhuh pet MINI namanya juga belanjar aduh aduh gagal ga sih gila sih tadi mulus lu tadi anjir nah ini burnout guys, burnout ya fps nya nge-drop mohon maaf tapi kalo gw ga nge-record, ini kok aman-aman aja kok kita coba lagi guys ya kalo gw gagal, aduh, kayaknya gw bakalan coba nge-drift di 4R diem dulu F1, aduh kaki gw kesemutan guys, tolong, aduh aduh, kesemutan co, tolong oke lah ya, anjir lah, ga enak banget co, kaki gw kesemutan anjir oke lah, gapapa, aduh oke lah, gapapa men, 3,2,1 adrift dengan kaki kesemutan guys anjir, anjir oke, naik, mulut mulut sekarang, awsit awsit awsit, bentar-bentar awsit kaki gw co, kesemutan aduh, kaki gw co, tolong co nah, ulang nah, ulang 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 kecil topi nge-drift, ga usah menikirin nah, kan ga fokus ya ga deh mohon maaf guys, gw anug guys maklumin aja lah ya kenalkan gw baru pertama kali nge-drift tuh, udah bagus banget tuh guys, overpower banget dah aduh oke, kali ini gw harus serius gw harus menaklukkan menaklukkan deep ear ya deep air 3 ntar 3 2 dan 1 2 2 2 2 2 eh, gas pak ah, tapi gapapa lu 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 oke lumayan lah ya ini kenapa dah charger gw anjir oke siap lagi dengan kamera jauh ya gw mau nyoba kamera jauh tren ini itu kayaknya gw dari atas ke bawah dari bawah ke atas lagi terus ke bawah terus udah oke 1 dan anjir kayaknya ini mt mt nih guys kayaknya guys aduh padahal gw lagi nge-drift lah anjir lah mt guys yaudahlah ya guys ya ini mt juga jadi videonya mungkin sekian dulu terimakasih karena mt padahal gw mau nyoba lagi coas yaudahlah gapapa jadi mungkin videonya sekian dulu ya terimakasih buat kalian yang udah nonton sampe habis dan semangat puasanya see you the next video and goodbye bye Terima kasih telah menonton!